Intro Mendohan menyatu dalam doa dan renungan Dedekati Rakyat Kisah Boro Kertok Selapuk 2 Agustus 2023 Saya Romo Ia Selamat pagi saudara-saudari berkadalem Semoga pada hari ini kita masih mampu hidup sebagai utusan Tuhan Yaitu menjalankan segala perintah Tuhan dengan militan dan totalitas Maka kita awali perjalanan kita dengan kekuatan sabda Dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 Dalam nama Bapak dan Putra dan roh gedus amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah Injil Suci menurut Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali beristiwa Yesus mengajar orang banyak Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang Lalu dibendamnya lagi Karena sukacitanya Pergilah dia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Demikian pula Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya Lalu membeli mutiara itu Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudari saudara apa yang kita cari di dunia ini Baik jika pertanyaan tersebut senantiasa menjadi penegas arah bagi perjalanan kita setiap hari Mengapa? Karena dengan memahami apa yang kita cari Jalan kita pun akan menjadi semakin jelas Sebagai abdi Tuhan tentulah kita harus mencari gendak keselamatan dari Tuhan Bagi dunia dan sesama Keselamatan itu tidak hanya ditujukan bagi kita seorang Melainkan kepada semakin banyak orang Dan jalan menuju ke sana tersedia bagi kita tanpa terkecuali Lalu mengapa kita harus menuju pada gendak keselamatan dari Allah? Karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan Tidak akan Tuhan itu menciptakan kita dengan kekurangan Maka kita pun harus mengoptimalkan segala keistimewaan yang bergerak ini Secara benar adanya Jika kita sudah menemukan kuat diri kita berharga Maka kita semakin mampu untuk menyatukan gendak diri dengan rencana ilahi Saudara-saudara Tentu ada banyak rencana dan keinginan kita dalam menapaki hari ini Tetapi baik jika kita mempunyai waktu hening sebentar saja Untuk menyesuaikan apakah semua yang kita inginkan itu sudah sejalan Dengan rencana keselamatan Allah Apakah dengan keberadaan kita dimanapun Itu mampu menghadirkan warta kerajaan surga bagi banyak orang Apakah kita juga mampu bertahan dalam perutusan Kendati medan yang kita jalani tidak selalu mudah Maka kita sekarang mohon rahmat keterbukaan hati dan kesadaran diri Agar semakin mantap lah untuk menjalani perutusan masing-masing Tuhan memberkati Mari berdoa Allah Bapak Maha Kuasa Kepanamulah kami mengabdi Kami serahkan seluruh diri dan hidup ini dalam kuasamu Maka bimbing kami agar bisa rendah hati berjalan sesuai rencanamu Bukalah hati kami untuk mau engkau bimbing Sebabannya kepadamulah kami andalkan hidup kami ini Dikau kami puji Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita dan perjalanan perutusan kita hari ini Senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari Selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Salam Men Dua Sub indo by broth3rmax